7 Pemakaman Paling Unik di Dunia Setiap makhluk hidup yang ada di dunia akan mengalami kematian. Hal tersebut mutlak dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Namun kematian anggota keluarga tentu menciptakan lubang kesedihan sehingga masyarakat memiliki tradisi tersendiri dalam melakukan prosesi pemakaman. Sejak zaman nenek moyang terdahulu, prosesi pemakaman adat sudah menjadi tradisi yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan spiritual. Berikut mari kita simak inilah 7 pemakaman paling unik di dunia. Memuliti Mayat Alasuku Ifugao Ifugao merupakan salah satu daerah yang berada di negara Filipina. Daerah ini dikenal sangat subur dikelilingi banyak hutan dan pepohonan yang lebat. Pemandangan alamnya pun dapat memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Mereka di sana hidup dengan menggantungkan diri pada alam. Siapa sangka dengan keindahan alam tersebut, suku Ifugao memiliki cara pemakaman yang tergolong unik di dunia. Suku Ifugao melakukan ritual meletakkan mayat yang telah dimendikan ditutup mata dan diletakkan di dekat pintu rumah dalam posisi duduk Masyarakat suku akan menyalakan api sebagai proses pengawetan mayat secara alami Pasangan orang yang telah meninggal dilarang ikut serta dalam ritual tersebut Pada hari keempat si mayat meninggal, orang-orang akan mengambil mayat dan mengulitinya Kulit sang mayat akan dikubur di bawah rumah sedangkan mayat bisa langsung dikubur atau menunggu waktu 4 hari kemudian Kulit sang mayat yang dikubur dipercaya bisa membantu kesuburan tanah Pemakaman Tanah Toraja Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak suku tersebar di berbagai wilayah Salah satunya yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan Memiliki pemakaman unik di dunia adalah Tanah Toraja Dengan upacara Rambu Solo yang mana upacara ini diakini masyarakat Toraja sebagai penyempurna kematian seseorang Oleh sebab itu, mereka beranggapan seseorang belum meninggal jika belum melaksanakan upacara Rambu Solo Orang yang meninggal akan diperlakukan sebagai orang sakit, bukan meninggal Dalam upacara pemakaman memiliki persaratan yang perlu dipenuhi keluarga Almarhum Salah satunya adalah hewan kurban berupa kerbau dan babi Yang mana kerbau adalah hewan suci yang dapat mengantarkan arwah ke puya atau surga Untuk seterata sosial menengah 8-10 ekor kerbau dan 30-50 ekor babi Sementara kalangan bangsawan sebanyak 25-150 ekor kerbau Sebelum disembelih, kerbau-kerbau akan diarah keliling desa sebagai bentuk penghormatan Setelahnya, kerbau akan dipertarungkan, baru disembelih Daging kerbau akan dibagikan pada semua orang yang membantu proses pelaksanaan upacara tersebut Selain kurban, upacara pemakaman ini juga mewajibkan peti jenazah dihiasi berbagai pernak-pernak perhiasan Peti jenazah akan dihias dengan kain adat dan tali yang terbuat dari emas dan pera Di dalam peti juga dilengkapi dengan barang-barang yang diakini sebagai bekal perjalanan arwah menuju surga Setelah melewati upacara, akan diarak menuju pemakaman yang berupa dinding tebing dan proses mumifikasi Semakin tinggi tebingnya dipercaya akan semakin cepat ke nirwana atau surga Memakamkan mayat di dalam pohon Suku Caviteno merupakan kelompok etnis Sepanyol Filipina yang terletak di Kepulauan Luzon, Filipina Suku Caviteno memiliki tradisi pemakaman yunik di dunia Dalam pemakaman tersebut, suku Caviteno akan meletakkan mayat di dalam pohon dengan bentuk vertikal yang tertutup Hal ini berkaitan dengan kepercayaan suku bahwa manusia yang telah mati akan menyerahkan kembali segalanya kepada alam Mereka percaya jika pohon adalah pemberi kehidupan Uniknya, orang yang meninggal akan memilih sendiri pohon mana yang hendak digunakan sebelum mereka benar-benar meninggal dunia Skybrill Masyarakat Tibet yang berlokasi di Tiongkok dikenal sebagai salah satu suku yang cukup tertutup dengan masyarakat luar Selain itu, letak geografis Tibet yang berada di tanah berbatu dengan iklim keras sedikit menyulitkan prosesi pemakaman Oleh sebab itu, warga Buddha yang tinggal di Tibet memiliki cara dan konsep pemakaman tersendiri yang terkolong unik di dunia Yang disebut dengan Skybrill atau pemakaman langit Skybrill adalah tindakan meninggalkan jenazah dengan cara memutilasi tubuh Mencampurkan potongan tubuh dengan tepung untuk makanan burung pemakan bangkai Masyarakat Tibet sepercaya bahwa tubuh hanya kapal bagi roh Dan Skybrill merupakan cara mengirimkan jasad kembali ke bumi Dan melayani sebagai persembahan makanan untuk burung nazar Soku Shimbutsu Pemakaman yang terkolong unik di Jepang adalah cara mumifikasi para biksu atau biarawan Jepang Tradisi Soku Shimbutsu merupakan proses panjang dan keras yang mengantarkan para biksu menuju alam kematian Praktik ini pertama kali dirintis oleh seorang kepala biara bernama Kuukai Di kompleks kuil Gunung Koya di Prefecture Wakayama Dalam tradisi Soku Shimbutsu para biksu yang hendak meninggal akan melakukan proses keras seperti diet kacang-kacangan dan buah Kehilangan cairan tubuh Melakukan aktivitas keras dan meracuni tubuh sendiri guna menghilangkan resiko tubuh diserang melatu Selanjutnya para biksu akan menunggu kematian di makam batu Mereka akan membunyikan lonceng setiap hari sampai lonceng tersebut terhenti Yang menandakan bahwa mereka tak lagi bernafas Makam batu akan ditutup hingga kurun waktu seribu hari sebelum dibuka untuk proses verifikasi mumifikasi Pemakaman di Donghai Pemakaman jasad di wilayah Hebei, Jiangsu dan Donghai, China Tergolong sangat unik yaitu memberikan hiburan dengan mengundang penari telanjang saat masa berkabung Para penari akan berlenggah-lenggok di depan peti mati dan para pelayat yang tidak hanya terdiri dari orang-orang dewasa tapi juga anak-anak Mereka menyanyi dan menari dengan penuh semangat diiringi alunan musik Mengiringi pemakaman dengan musik dan penari telanjang merupakan tradisi wajar yang dilakukan masyarakat Donghai, China Pemakaman seseorang yang telah meninggal dianggap sebagai lambang status keluarga masyarakat Donghai Semakin banyak orang yang memberikan penghormatan terakhir pada si mayat Semakin tinggi pula kehormatan keluarga tersebut Tak heran kalau banyak keluarga mengundang penari telanjang di acara pemakaman demi menarik minat para pelayat Berdansa dengan orang mati Berdansa dengan orang mati merupakan salah satu tradisi di suku Malagasy di daerah Hautspleidog, Madagaskar Bagi suku Malagasy, kematian orang tercinta bukan akhir dari segalanya Mereka memiliki adat unik membawa jasadnya keluar dari pemakaman untuk diganti kain pembungkusnya dan melakukan perayaan fama adihana Ritual berdansa dengan jenazah ini menunjukkan cinta kasih masyarakat yang kehilangan anggota keluarga yang telah bergabung dengan nenek moyang terdahulu Biasanya perayaan ini rutin dilakukan setiap 7 tahun sekali Agar bisa berkumpul dengan keluarga yang meninggal lebih dahulu Dalam fama adihana, masyarakat akan berdansa dan menari bersama jenazah dengan sangat gembira Musik live dimainkan Hewan dikorbankan dan dagingnya dibagikan ke semua tamu dan anggota keluarga Hal ini dilakukan sebagai cara para orang tua menjelaskan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya orang yang telah tidak bernyawa tersebut Bagi masyarakat suku Malagasy, fama adihana dipandang sebagai hari untuk menunjukkan rasa cinta anggota keluarga pada kerabat yang telah meninggal dunia Terima kasih telah menonton!